Intro Beruntun sindiran istri Rizky Bilar Setelah hati kodong, kini Rizky DA emosi kelasti kejorak Pemirsa bersama MR Channel Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan terakwa Namun sebelum lanjut ke videonya Bantu channel ini dengan cara Like, Comment, and Subscribe Agar tidak ketinggalan informasi terkait atris Lesti Kejorak dan Rizky Bilar Beruntun sendiri yang diterima istri Rizky Bilar Setelah hati kodong, kini giliran Rizky DA serang Lesti Kejorak Sebelumnya, kekecewaan ati kodong lantaran tak diundang Oleh Lesti Kejorak hingga kini masih jadi sorotan Meski hingga kini belum ada respon dari Lesti Kejorak Namun, masalah ini makin melebar kemana-mana Effie Masambal juga turun buka suara Hingga saling memberikan sindiran satu sama lain Perang dingin antara Effie Masambal dan ati kodong Hingga kini belum juga reda Effie Masambal tak setuju dengan sikap ati kodong yang nilainya tak dewasa Meski hingga kini, Lesti masih bungkam soal masalah ini Namun, konflik malah terjadi antara ati kodong dan Effie Masambal Keduanya saling melempar sindiran satu sama lain Baru-baru ini bukan cuma ati kodong yang menyindir Lesti Kejorak Nama Rizky DA rupanya juga ikut terseret Hal ini bermula saat Rizky DA mengunggah foto lawasnya Banyak netizen yang mengait-naitkannya dengan Lesti Kejorak Menanggapi hal itu, pedang duk Rizky DA mengaku sudah tak berkomunikasi dengan mantan kekasihnya Yaitu Lesti Kejorak Pun, ia tak memberikan ucapan selamat atas pernik dengan aktor Rizky Bilar Membelasan kakak, pedang duk Rido DA Menegaskan mereka merasa lelah masih dikaitkan dengan Lesti Dikutip dari channel Youtube Star Story Pada hari Rabu, Rizky DA mengakui dirinya sempat mengunggah foto lama Dalam foto tersebut, tampak sosoknya dan sang saudara kembar berdiri dengan latar belakang kekohonan Menurut Rizky DA, foto itu diambil ketika mereka melakukan tur saat masih awal karir Rizky DA dan Rido DA kompak membantah foto tersebut ada kaitannya dengan Lesti Kejorak Enggak ada sangkut pautnya sama sekali, bela Rido Akademi Dengan tegas, Rizky DA membantah masih belum move on dari Lesti Di sisi lain, Rizky DA maupun Rido DA sama sekali sudah tak berkomunikasi dengan Lesti Kejorak Ia juga tak memberi ucapan selamat atau doa melalui chat Padahal saat pernikahannya dengan Nadia, Lesti ikut hadir memberikan doa Enggak ada yang penting doanya Enggak perlu tahu pihak sana mendoakan atau tidaknya Yang penting, kita pastinya mendoakan yang terbaik Ucar Rizky DA Dan kalau chat juga, kita membatasi chat juga Karena enggak mungkin juga sana ngecat sini Sini ngecat sana Itu membuat hubungan yang tidak baik nantinya Sebelumnya, omongan Arti Kodong soal kekecewaan terhadap Lesti Kejorak mengundang banyak soropan Para pendukung Leslam mengaku bingung dengan apa yang dilakukan oleh Arti Kodong Padahal, Arti Kodong dan Lesti sama-sama lahir dari audisi yang sama Runner-up di Akademi itu menyebut teman seperjuangannya itu harusnya melakukan basa-basi meski tak bisa mengundangnya Rupanya, rupanya ungkapan kekecewaan Arti Kodong juga sama akan bicara Bukan cuma netizen, Evie Masamba juga sempat menyindir Arti Kodong saat melakukan live Instagram Ia bingung dengan sikap Arti Kodong yang baper karena tidak diundang Kenapa sih harus baper? Cuma gara-gara tak diundang nikah Mesti seperti itukah engkau Ujar sambil menyetir Bahkan, Evie Masamba mengaku Ia baru tahu Bilar dan Lesti menikah setelah mereka melakukan pengajian Suka aneh, emang kapan nikahannya? Aku juga baru tahu I Aku tahunya dede abis pengajian kemarin kan Suka bingung I sama si warga sebelah itu Lanjutnya Evie Masamba pun mengatakan Kalau seharusnya sebagai teman Ia harusnya mendoakan yang terbaik Harusnya ya Harusnya kita itu support dede nikah Didoakan yang terbaik ujarnya lagi Terbaru Evie Masamba kembali menyindir Seseorang yang diduga dilayangkan untuk Arti Kodong Dalam penunggahan pada hadis selasa itu Evie Masamba menulis tentang seseorang Yang harusnya lebih dewasa dengan bersikap Ia menambahkan Jika seseorang terlalu besar ego Hingga membuat keputusan yang salah Hasilnya justru tak baik Dewa salah dalam mengambil keputusan Jangan sampai keputusan yang kau ambil Malah justru merusak hubunganmu Dengan orang-orang yang dulu baik padamu Dan dekat denganmu Tulis Evie Masamba Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih